Dengan viral dan TikTok dan Youtube Nah teman-teman sekarang saya lagi bersama Mak Sombret ya yang viral Ya beliau itu yang nganter tetangganya naik gaji ya enggak Enggak kebagian job mob bis ya Jadi beliau nya naik kocek pulang pergi dari Bekalongan Solo Pakai uang sendiri ya 600 ribu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku sahabat molangala channel Nah pagi ini saya mau jalan-jalan ya Mau ke rumah Mak Sombret yang lagi viral Oke pagi ini saya naik sepeda ya Untuk ke tempat Mak Sombret itu Memerlukan waktu 30 menit dari rumah saya teman-teman Dengan naik sepeda Nah sekarang sudah di kecamatan Karanganyar Dengan tuku durainnya teman-teman Ini memang kampung saya ini terkenal dengan durian lokal yang lezat Nah setelah 30 menit saya sampai di desa Kulu Kejamatan Karanganyar tempat Mak Sombret tinggal teman-teman ya Desanya itu sangat asri ya teman-teman ya Nah di kanan kirinya ini banyak rumah mewah juga teman-teman ya Karena di Kulu ini termasuk dekat dengan kabupaten ya Pusat pemerintahan kabupaten Pekalongan Oke Mak Sombret ini viral karena mengantar Tetangganya naik haji dengan naik ojek pulang pergi ke Pekalongan Solo Naik ojek teman-teman Nah ini dia Kediaman Mak Sombret Ternyata sedang di bedah rumah teman-teman Nah ini dia rumah Mak Sombret ya Yang lagi direhat atau lagi di bedah Rumahnya yang kemarin tidak seperti ini ya teman-teman ya Nah ini dia ada Mak Sombretnya teman-teman Yang lagi viral itu Nah teman-teman sekarang saya lagi bersama Mak Sombret ya yang viral Beliau itu yang nganter tetangganya naik haji ya Enggak kebagian jog mob bis ya Jadi beliau nya naik ojek pulang pergi dari Pekalongan Solo Pakai uang sendiri ya 600 ribu Nah sekarang beliau panen ya dengan hasil berkorban 600 ribu itu dengan Nah ini Dengan pegah rumah dan juga sekaligus berangkat umroh ya dari orang-orang baik ya teman-teman ya Ini dia beliau Mak Sombret Dan dengan viral dan tiktok dan youtube Ini dia beliau Ini dia beliau Ini dia beliau Terus ini kalau Bagi mengangkat umroh jalanan ya Oh Alhamdulillah Ini dia rumahnya lagi di bedah Ini dia Ini dia rejeki Bagi ya Mbah Insya' lagi ngomong Bagi Yang itu dia beliau Tidak diangkat Tidak diangkat Ini dia beliau Sebuah umroh Oh Alhamdulillah Ini dia berbicara Orang-orang Oh nge Biambah biambah Ngomong Bulu ini dia berbicara Dabtari Dan mereka Dabtari Dabtari Tidak diangkat Tidak diangkat Oh nge Tidak diangkat Tidak diangkat Tidak diangkat Tidak diangkat Tidak diangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tamu-tamunya tiap hari ya yang ingin melihat mak sombret dari dekat ya tetangga-tetangga pada datang Memang rejeki gak kemana-mana ya teman-teman sahabat Oke dari kisah mak sombret ini kita bisa mengambil kesimpulan ya Dengan berbuat baik niscaya akan kebaikan itu akan kembali ke diri kita teman-teman Oke demikian kisah mak sombret nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh